Welcome to Bethlehem Bible Talk, awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom sesuai kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema sunyi dalam keheningan. Matius 27 ayat 59-60 dan Yusuf pun mengambil mayat itu mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya dalam bukit batu dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah iya. Sesudah saya percaya tidak banyak orang yang menyukai dengan keheningan, terutama ketika dikaitkan dengan kedukaan, kehilangan salah seorang terkasih hati. Tidak banyak yang hadir hari itu, tapi satu hal yang pasti adalah mereka yang hadir sangat dekat dengan Yesus. Mereka lah yang dapat dikatakan sebagai pengikut sebenarnya. Mereka datang dengan suasana hati duka, seakan menghormati privasi perasaan masing-masing, tetapi dengan tujuan yang sama, datang untuk memberi penghormatan terakhir kepada seorang sahabat, seorang guru, seorang anak terkasih. Saya rasa tidak ada rasa haru-pilu seperti hari itu. Tidak ada rasa sesak di dada selain hari itu. Mereka menyaksikan mayat Yesus diturunkan perlahan dari salib, dikavani dengan kain lenan yang putih bersih, diletakkan dalam sebuah kubur yang masih baru, dan ditutup dengan batu yang besar. Sesudah apa yang dapat kita renungkan hari ini, mari kita coba tanyakan kepada diri kita. Beranikah kita mengikut Yesus setia berbakti seperti keempat orang dalam perikot? Atau jangan-jangan kita seperti murid yang lain meninggalkan Yesus dengan berbagai alasan? Mari kita berhenti sejenak menghayati momen seperti ini, merenungkan kematiannya bahwa seharusnya kita yang ada di dalam kubur itu. Tetapi Yesus telah menggantikan kita betapa besar kasih dan anugerahnya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau mau mati menggantikan kami. Seharusnya kamilah yang mendapatkan hukuman itu. Seharusnya kamilah yang dikubur di dalam kubur itu. Tetapi engkau mau menggantikan kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang besar. Kami ingin belajar untuk terus berbakti setia kepada Tuhan. Kami ingin belajar untuk terus lagi mengikut Tuhan dengan lebih lagi ya Tuhan. Bila Tuhan yang tolong kami, kami serahkan setiap kami. Tuhan yang berkati dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.